Saudara belum lama berselang, euferia deklarasi pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakili presiden Muhammad Iskandar menyedot perhatian publik. Namun kini, sosok Cakimin kemali menjadi perbincangan. Namun dengan kabar yang kurang mengenakan. Lantaran dirinya kemali dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di instansi yang dulu ia pimpin saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 11 tahun mandek, kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia menyeruak dan menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu. Tak heran kemudian muncul asumsi ada unsur politis dalam kasus ini hingga pertanyaan benarkah Cakimin dibidik. Reaksi keras ditunjukkan rekan koalisi PKB yakni Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, menyoroti waktu pemanggilan Cakimin oleh KPK yang berdekatan dengan waktu deklarasi Muhammad Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Gus Khoiri pun meragukan motif pemeriksaan Cakimin yang dicurugai ada unsur politis. disiklarasikan menjadi calon wakil presiden tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Menanggapi turingan adanya kepentingan politik dibalik pemanggilan Cakimin dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI pihak KPK pun buka suara. Lembaga anti-rasuah itu menjamin tidak ada nuansa politis dalam pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu sebagai saksi kasus yang bergulir sejak tahun 2012. Surat pemanggilan Muhammad Iskandar juga disebut keluar sebelum deklarasi pasangan bakal capres-cawapres Anies Muhammad. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhammad Iskandar anggota DPR RI untuk hadir hari ini Selasa 5 September 2023 dan perlu kami sampaikan surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan sudah diterima Surat Pertanggal 31 Agustus 2023 Ini sekaligus menegaskan ya sebagaimana kemarin kami sampaikan jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan Sementara itu menurut politikus PDI Perjuangan Dedy Yevri Sitorus langkah KPK ini rawan dicurugai sebagai upaya politisasi hukum ia bahkan menduga adanya peran seseorang yang berkuasa di balik pemanggilan Cak Imin Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum Kami tahu ada orang yang berkuasa yang terkait dengan penegakan hukum terutama di legislasi yang berdansa dengan kasus ini tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi tidak tahu kenapa KPK justru pada saat-saat politis seperti ini mengambil tindakan tolong dijelaskan pada publik agar kepercayaan publik kepada KPK tidak hilang dan tidak menganggap KPK ini sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik Sedangkan Menko Poluka, Mahfud MD menilai pemanggilan Muhammad Iskandar oleh KPK bukanlah politisasi hukum Mahfud juga bertutur bahwa diperiksanya Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang kasus yang berada di area wewenangnya adalah hal biasa oleh KPK ini bukan politisasi hukum tetapi proses hukum biasa menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik sedangkan ini kasus ini kan sudah lama sudah lama dan terjadi ketika Muhammad menjadi Menteri Tenaga Kerja tersangkanya sudah ada jadi karena ini proses hukum jadi mencari sambungan-sambungan Muhammad itu sementara menyikapi pemanggilan dirinya yang dijadwalkan 5 September kemarin Cak Imin tidak datang bukan tanpa sebab ia memang telah menyampaikan kepada KPK bahwa dirinya berhalangan hadir dan kemudian diketahui menghadiri acara di Tanah Laut Kalimantan Selatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu sempat menemui Wakil Bupati Tanah Laut dan beberapa tokoh agama pada selasa siang namun kemudian langsung kembali ke Bandara Syamsuddinur di Banjarbaru dan batal menghadiri Gemal Quran dan MTN ke-9 di Tanah Laut yang sebelumnya dijadwalkan akan dikunjunginya nah saudara karena pada pemanggilan sebelumnya Muhammad Iskandar tidak bisa hadir maka esok KPK akan menjadwalkan pemanggilan terhadapnya sebelumnya Muhammad memang menyampaikan bahwa bisa menjalani pemeriksaan pada Kamis 7 September namun KPK berencana menjadwalkan pemanggilan ulang pekan depan tetapi pada akhirnya pemanggilan jadi dilakukan besok oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhammad Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud dan Cahimin pun telah siap memberikan keterangan dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI yang menyebut proses pemeriksaan ini adalah hal biasa Cahimin akan diperiksa sebagai saksi pada kasus yang telah bergulir sejak 2012 oh besok pasti datang karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi saya diminta untuk datang lalu sebenarnya bagaimanakah penjelasan tentang kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tengah Kerja dan Transmigrasi itu yang tengah diusut KPK pihak KPK sendiri belum memberikan perincian perjalanan kasus ini namun yang jelas kasus ini terkuat pada tahun 2012 dimana saat itu Mohamed Iskandar menjabat sebagai Menteri Tengah Kerja dan Transmigrasi dan saat ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yang sudah dicegah ke luar negeri hingga Februari 2024 langkah KPK yang sepertinya berhenti sekian lama di tengah pengustuhan kasus korupsi sistem proteksi TKI ini kemudian kembali terlihat dengan adanya penggeledahan di salah satu ruangan unit di Kementerian Ketergaan Kerjaan berdasarkan informasi sementara penggeledahan dilakukan di 2 tempat yaitu 1 unit ruangan kantor Kementerian Ketergaan dan rumah mewah di Bekasi Timur penggeledahan dilakukan selama 2 jam namun hingga saat ini KPK belum merilis hasil penggeledahan dan siapa saja tersangkanya datang ke salah satu unit di Kementerian Tenaga Kerja yang membidangi pekerjaan migran Indonesia kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT KLN dan mereka mungkin mencari informasi dan data tapi secara pasti saya belum mengetahui secara detail mari kita lihat kembali bagaimana perjalanan kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu saudara seperti kita tahu bahwa kasus yang bermula tahun 2012 ini sempat tak terdengar sekian lama hingga akhirnya mengejutkan publik di tahun ini karena berkaitan dengan sosok yang baru dideklarasikan sebagai baca wapres Muhammad Iskandar pengungkapan kasus ini semakin diperjelas dengan penggeledahan di gedung A Kementerian Ketangga Kerjaan pada 21 Agustus 2023 kemudian berlanjut dengan surat pemanggilan Cak Imin yang disebut KPK dikirim pada tanggal 31 Agustus 2023 yang berarti sebelum deklarasi tanggal 2 September 2023 nah KPK pun menyampaikan hal ini untuk menepis tudingan bahwa pemanggilan seolah-olah sengaja dilakukan tak lama setelah deklarasi baca pres baca wapres panggilan itu merupakan yang pertama untuk Cak Imin pada 5 September 2023 lalu dimana kemudian dijadwalkan ulang menjadi besok dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yang ini dua aparatur sipil negara dan satu dari pihak swasta sekilas tentang sistem proteksi yang dipermasalahkan dalam hal ini saudara yang ini merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan data proteksi TKI sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian saudara bukan sekali ini saja sosok Cak Imin dikait-kaitkan dengan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya kala itu ia sebelumnya juga pernah disangkut pautkan dengan sebuah kasus korupsi yang sempat menyita perhatian publik pada tahun 2011 lalu yakni kasus korupsi proyek program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi yang populer dengan sebutan skandal kasus kardus durian dan mungkin Anda bertanya-tanya kenapa bawa-bawa kardus durian nah pasalnya kasus itu terkuak setelah petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan pada dua pegawai kementerian ketenangga kerjaan kala itu tahun 2012 dalam penangkapan itu KPK menyita uang senilai 1,5 miliar rupiah saudara yang disimpan dalam kardus durian nah sudah jelaskan arti dibalik istilah itu uang itu rencananya akan diberikan oleh seseorang dari pihak swasta ke sejumlah pejabat kemenakar trans sebagai komitmen fee untuk mendapatkan proyek di empat kabupaten di Papua dan pada akhirnya dua pegawai kemenakar trans itu dijatuhi fonis tiga tahun penjara sementara satu orang dari pihak swasta dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara kembali disangkut pautkan dengan hukum tentunya tak diinginkan oleh seorang Muhammad Iskandar yang kini tengah berada dalam suatu pentas di panggung politik yang besar sebagai baca wapres KPK menjamin kasus ini bukan politisasi hukum tetapi proses hukum biasa semoga saja KPK menepati janjinya untuk tidak menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan